Dan kita tepuk tangan dulu yang paling meriah untuk seluruh rakyat. Sebanyak 60 usaha mikro kecil menengah UMKM ikut meramaikan festival kopi kelima yang dilaksanakan Bank Indonesia Perwakilan Papua sejak tahun 2018 lalu. Festival kopi memamerkan beragam kopi khas Bumi Cendrawasi, yakni kopi Dogi Ai, kopi Pegunungan Bintang, Lani Jaya, dan Wamena. Festival ini dibuka sekretaris daerah Papua Ridwan Rumah Sukun selasa malam 23 Agustus di halaman Gorchendrawasi, Jayapura. Festival kopi dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bank Gapuatan Indonesia atau Gernas BBI. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua Deddy Irianto menyampaikan festival kopi merupakan salah satu agenda unggulan Bank Indonesia untuk memperkenalkan komoditas kopi asal Papua ke tingkat nasional maupun internasional. Diharapkan kopi khas Papua bisa diekspor ke luar negeri. Festival kopi Papua juga menjadi momentum perluasan penggunaan transaksi non-tunai yang didukung oleh Quick Response Food Indonesian Standard atau kita kenal dan Greece ke seluruh masyarakat hingga saat ini. Jumlah mercen maupun nominal transaksi kris terus mengalami pertumbuhan pesat di Papua. Kegiatan ini juga diramaikan dengan pameran produk UMKM, produk UMKM Unggulan, dan penampilan seniman Papua dan berbagai kompetisi menarik lainnya. Bank Indonesia mendukung Gerakan Nasional Bank Gapuatan Indonesia di Papua dengan tema Binar Digital Papua. Bank Indonesia terus mendorong pengembangan ekonomi kreatif dengan menargetkan peningkatan penjualan UMKM dalam festival kopi ini lebih dari 10%. Dari Jepura, Papua, Laksamahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan.